Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Muhammad Fadli, Ketua FLS 2N Kota Depok tahun 2023 Alhamdulillah yang mana pada tahun ini SMA Islam Dianidaktika mendapatkan kesempatan untuk menjadi Tuan Rumah Terima kasih, kehormatan yang luar biasa bahwa Sekolah kami, yayasan kami diberi kepercayaan sebagai Tuan Rumah Dalam pelaksanaan FLS 2N tingkat Kota Depok Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi SMA se-Kota Depok Menjadi pemicu bahwa potensi yang dimiliki itu bisa dikembangkan FLS 2N adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional Yang mana bertujuan untuk menyeleksi bakat-bakat seni yang ada di siswa-siswi SMA Untuk mewakili Kota Depok menuju provinsi Ini FLS 2N yang sekarang ada semi ya, semi daring dan luring Kebetulan untuk yang tingkat kota menyelekan luring Dengan asumsi, dengan alasan supaya detail terbinding putra-putrinya Jadi ketika di provinsi nanti ada debat karya bisa representatif Alhamdulillah pada tahun ini peserta yang mendaftar dari 18 sekolah Dengan 125 peserta didik dan mereka mengikuti dari pembukaan dengan semangat Mereka antusias mengikuti dari pembukaan sampai ke lomba Mereka bersaing penuh dengan kreativitas dan pastinya sportivitas yang tinggi Cabang lomba yang dilombakan pada hari ini antara lain baca puisi, gitar solo, monolog, tari kreasi Menyanyi solo, desain poster, film pendek, kria, komik digital, cipta lagu, dan cipta puisi Ini pertama kalinya saya mengikuti lomba baca puisi di luar sekolah Hari ini benar-benar lomba first time saya di bidang gitar gitu Aku hari ini mengikuti lomba cabang desain poster FLS 2N Persiapan saya sebelum saya mengikuti lomba ini Saya latihan itu selama satu bulan penuh Saya sampai mungkin sampai sakit-sakit Kakinya juga ada yang ngebam-ngebam Cuma punya waktu seminggu doang buat lombanya Pembuatan konsep dan naskah kami cukup kulit Karena pertama pemilihan tema sesuai dengan Tema yaitu Merdeka Berkursasi Talent Reson yang menginspirasi Jadi saya mencari banyak inspirasi dan referensi dari banyak teman-teman juga Atau dari internet Awal-awalnya sih saya diak-dik-duk banget ya Dari perjuangan saya latihan setiap hari Sampai properti juga harus banyak yang harus dibeli Karena emang ini tariannya itu benar-benar harus yang bertema gitu Terus yang menunggu sekarang mungkin ada dua-dua kali bolos panjaran Jadi kita ada yang di dalam Kesiapan aku sebelum lomba ini Benar-benar aku mematengin Dari mulai penulisan Dari mulai diksi-diksi yang bagus Aku cari-cari lagi Baca-baca lagi diksi-diksi yang bagus Kami berharap dengan adanya FLS 2N tingkat Kota Depok tahun 2023 kali ini Akan menghasilkan juara-juara yang mewakili Beserta didik SMA tingkat Kota Depok menuju kancah nasional Pas lomba, gemuteran, segala macem lah Tapi saya berusaha untuk menangkan diri itu Karena saya merasa peserta-peserta lain memiliki talenta yang cukup bagus Dan lebih dari saya takut salah lirik Terus juga mengadanya takut ada yang salah Karena sakin groginya aku sampai panah dingin gitu Merasa ada rasa kurang tede Dengan hasil yang selama sebulan ini saya latih Saya pikir saya, oh saya gak bisa gitu Bet-bet kan cuma kayak saya pasti bisa Saya pasti bisa karena saya tahu persiapan saya yang begitu panjang Dan saat nama saya dipanggil Wah itu yang kayak benar-benar Saya ngerasa wah kok saya bisa gitu Padahal saya tahu banget saingan-saingan saya tuh yang benar-benar bagus-bagus banget Tapi ternyata saya bisa dapetin juara satu lomba mona waktu ini Waktu aku dengar nama aku disebut di panggung Aku benar-benar rasanya beban-beban semuanya lupa Aku kaget banget kenapa ada nama aku gitu Berkat doa dan bimbingannya saya bisa menangkan di tingkat depan Saya senang banget bisa mendapatkan juara satu lomba tari kreasi Pak Jumin gak nyangka sama sekali Karena kan persiapannya juga cuma sebentar banget Terus juga saingannya juga banyak banget jadi gak nyangka sih Saya sangat senang sekali karena wah ternyata saya bisa menangkan Dan ya saya cukup bangga dengan diri saya Kami ingin berterima kasih banyak kepada Pak Anto yang sudah mengorbankan waktu ngajar, waktu istirahat, dan waktu kerjanya Dan juga Kalbah, Kasepta, teman-teman khas Untuk pengajar saya terima kasih banyak Dan untuk kakak-kakak panitianya hebat banget Terutama untuk para juri-jurus warga sekolah dari SMA saya sendiri Buat juri-juri yang sudah mau menilai saya dengan nambat Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Safad MPD yang sudah pembimu saya sehari sebelum lombanya dimulai Dan juga Pak Kasapia sebagai mentor saya juga sebelum karya yang pertama dimulai Terima kasih kepada Pak Aldila Kaisario sebagai pembimbing Lebak Terima kasih juga untuk Pak Fadli selaku pembimbing saya untuk lomba ini dan teman-teman beserta keluarga saya juga yang sudah mencukup saya Pokoknya saya sangat-sangat berterima kasih untuk pelatih saya, untuk pembimbing saya dari SMA 3 Depok Dan untuk semuanya yang belum berkesempatan menang, semangat terus berjuang sampai mimpi kalian Terima kasih Aku berharap tahun depan nanti bakal lebih banyak peserta-peserta yang kreatif untuk mengikuti lagi FLS 2N ini Semoga tahun depan Geni Daktika terus berprestasi di FLS 2N, makin banyak di UR1-nya Semoga ke depannya saya bisa lebih baik dan mungkin saya terus berprestasi Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Semangat Salam Seni Budaya Terima kasih